Halo assalamualaikum guys kembali lagi bersama channel Bocoporka dalam video kali ini saya bersama teman akan mengunjungi sebuah curug di daerah untuk itu yaitu curug carang nah singkat cerita kita sudah sampai di akses jalan menuju ke curug carang kalau pengen menuju ke curug carang ini kita harus melewati sebuah rintangan yaitu kita harus melewati sebuah jalan setapak yang cukup curam menurun ke bawah gambarannya itu seperti kita menuruni tebing karena cukup curam seperti ini kalau pas dulu ada tali untuk membantu kita menuruni jalan setapak ini tapi karena sudah tidak ada kemudian tanahnya yang cukup licin jadi kita urungkan menuju curug carang sebagai gantinya kita mau coba untuk mengunjungi ke curug orak arit yang medanya tidak terlalu ekstrim kemudian masih satu kawasan dengan curug carang ini saat menuju curug orak arit kita akan melintasi jalan setapak yang melewati persawahan perkebunan warga serta remunan pohon bambu dan semak melukar seperti ini dan setelah beberapa saat melintasi jalan setapak akhirnya kita sampai di area curug orak arit kemudian disana terlihat juga ada orang yang sedang membersihkan sampah-sampah di area curug orak arit disini juga ada tempat peristirahatan atau gazebo atau mungkin ini warung guys kayaknya ini curug orak arit mulai dikelola dengan lebih serius untuk pengembangan wisatanya terlihat disana ada undak-undakan atau tangga dari departuan dan semen untuk akses jalan menuju ke curug orak arit kemudian disana juga ada jembatan pengembangan dari bambu yang melintasi sungai mungkin nantinya untuk memudahkan pengunjung mengakses ke curug orak arit wah asik nih guys udah ada jembatan bambu jadi kita lebih mudah untuk menuju ke curug orak aritnya dan ternyata benar guys setelah tanya-tanya ke orang atau penduduk sekitar yang sedang berada di wilayah curug orak arit ini ternyata untuk curug orak arit ini akan dikelola dengan lebih baik lagi keleh relawan wisata desa kemuduk gitu mungkin seperti pok darwis atau kelompok sadar wisata nah disini sudah terlihat guys ada spot foto atau spot selfie dengan background curug orak aritnya kemudian nanti juga rencananya akan dibangun beberapa fasilitas-fasilitas untuk mendukung wisata di curug orak arit ini mungkin fasilitas-fasilitas yang terdapat di beberapa tempat wisata seperti toilet, warung makanan dan minuman kemudian ada spot-spot selfie kemudian ada tempat istirahat atau gazebo dan musola untuk sementara relawan-relawan wisata di desa kemuduk ini sedang memfokuskan untuk kebersihan wisata yaitu membersihkan sampah-sampah di area curug orak arit ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sekitar 20-30 meter kita coba lihat dari dekat keindahan dari curug korakark ini dari sini kita sudah bisa merasakan percikan tetes air yang terbawa oleh anggusan angin yang terasa banget menertak ke badan kita tapi kerasannya begitu segar mungkin buat kamu yang suka dengan wisata alam seperti ini curug korakark yang terletak di deset Muntukidul, Kecamatan Botoraden bisa dijadikan list atau daftar tujuan wisata buat kalian mungkin untuk video kali ini Bocopaka coba sampai disini dulu terima kasih buat yang sudah nonton dan dukungan kalian yang sudah subscribe channel ini sampai jumpa di video-video Bocopaka selanjutnya see you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh